Musik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surian Menyebutkan jika dalam pelaksanaan atau sistem pemerintahan harus mengedepankan asas transparasi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Surian Bambang Nyantoko mengungkapkan Hal ini dimaksudkan untuk dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi serta menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas Dalam pelaksanaan pemerintahan itu asas transparasi harus dikedepankan Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat bisa mengetahui secara jelas terkait pelaksanaannya Keterbukaan pemerintah terhadap pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting Keterbukaan ini dapat meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi maupun nepotisme Dalam penyelenggaraan pembangunan Hal sejatinya juga termasuk dalam tujuan dan sasaran pembangunan yakni menciptakan pemerintah yang bersih, baik secara profesional, mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi Dan salah satu sasarannya juga adalah terwujudnya perencanaan, pengelolaan, keuangan dan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel bersih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan, Tengah Aji Jaya Kusuma, Sampit TV melaporkan Jaya Kusuma, Sampit TV melaporkan